Menteri Hukum dan HAM Yosona Lawli membantah adanya sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi. Meski begitu, Yosona Lawli mengimbau agar semua masyarakat mengikuti proses vaksinasi. Sebelumnya, kabar adanya sanksi pidana untuk menolak vaksin santer terdengar. Hal ini menyusul banyaknya statement dari sejumlah pihak yang mengaku enggan menerima vaksin COVID-19. Tidak adanya vaksin pidana tersebut dikatakan oleh Yosona Lawli dalam dialog dengan Panitia Hari Pers Nasional 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Atal S.D. Pari. Ia memastikan tidak ada sanksi pidana untuk menolak vaksin COVID-19. Hanya saja ia mengatakan akan ada sanksi lain untuk penolaknya. Ketua Panitia HPN 2021 dengan Menkum Ham Yosona Lawli berlangsung secara daring melalui fasilitas Zoom Meeting. Menurut Yosona Lawli, meski tak ada sanksi pidana, mereka atau warga masyarakat yang menolak vaksin akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif. Menurut Yosona, sanksi tersebut dimaksudkan agar bisa mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Apabila sebagian masyarakat sudah divaksin, mereka akan tercipta kekebalan komunitas atau heart immunity. Dengan terciptanya kekebalan komunitas, maka diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali tumbuh. Namun, pernyataan dari Yosona Lawli berbeda dengan statement dari Wamenkum Ham Edward Hyarit sebelumnya. Menurut Edward, masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama satu tahun penjara. Edward mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Sebelumnya di DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga telah mengatakan sanksi akan diberikan bagi para penolak vaksin dan sanksinya sama bagi masyarakat yang menolak tes usap atau swab dan juga menolak pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dikatakannya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menurutnya, masyarakat yang menolak vaksinasi akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, bagi masyarakat yang menolak vaksinasi diikuti dengan kekerasan, akan mendapatkan denda yang diberikan ditingkatkan menjadi 7 juta rupiah. Hingga saat ini perkara vaksinasi COVID-19 memang masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Meski pemerintah telah melakukan vaksinasi tahap pertama, namun banyak pihak yang kemudian menolak untuk menerima vaksin. Terima kasih telah menonton!